Pemerintah Kota Ternate bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ lakukan penandatanganan kerjasama. MOU ini dilakukan antara Wali Kota Ternate bersama Rektor UMJ Dr. Makmun Murot. Bertempat di ruang serbaguna kantor Wali Kota Ternate, Pemerintah Kota Ternate bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta gelar penandatanganan kerjasama. Kerjasama ini terkait implementasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan pemerintah Kota Ternate. Hadir pada kesempatan ini Wali Kota Ternate M. Tawid Suleman, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Makmun Murot Al-Barbasi, Sekda Kota Ternate Yusuf Sunya dan sejumlah pimpinan OPD lainnya. Wali Kota Ternate M. Tawid Suleman dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan kerjasama ini. Di hadapan Rektor UMJ, Wali Kota Ternate ini mengatakan bahwa keterlibatan UMJ bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia. Dikatakan Wali Kota, potensi pegawai di pemerintah Kota Ternate mencapai 4.000 orang. Di dalamnya sudah termasuk guru dan pegawai tidak tetap. Potensi yang besar ini harus dibaringi dengan peningkatan sumber daya manusia. Apalagi dirinya mengharapkan bisa melahirkan para pegawai yang jujur dan amanah dalam melakukan suatu tugas dan tanggung jawab. Harapan ini bisa terwujud manakala kolaborasi dari semua unsur terkait termasuk dunia perguruan tinggi. Tidak ada perguruan lebih di Ternate ini untuk jumlah pegawainya saja itu perguruan. Itu sudah termasuk di dalamnya guru-guru. Kemudian ada juga dari pegawai tidak tetap yang tadi masih ada perguruan. Saya pikir ini juga sebuah potensi yang berangga untuk berikan sumber daya manusia. Saya juga, Pak Rektor, bisa ditanya ke Pak Raskudar, punya impian, begini, Pak. Terusahakan di lokasi pemerintah. Saya juga pernah ada orang-orang yang lukuh. Dia harus menjadi terdepan sebagai Sermin di lokasi terbaik. Itu tidak ada keinginan saya. Sebab saya juga cita-citanya seperti pelajaran yang lukuh. Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Makmun Murad Al-Barbasi, mengatakan bahwa dirinya sejalan dengan keinginan pemerintah kota Ternate. Untuk persoalan SDM, dirinya yakin pemerintah kota Ternate memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam memajukan persoalan pendidikan. Ini dapat dilihat dengan latar belakang pendidikan seorang pemimpin yang sudah barang tentu akan berpengaruh dalam peningkatan perangkat di bawahnya. Menurut Rektor, jika pendidikan menjadi prioritas, maka akan memajukan negara, daerah, bahkan keluarga. Pimpinan tertingginya, setidaknya sudah bergelar doktor, itu menggambarkan sosok yang peduli terkait dengan masalah pendidikan untuk pengembangan SDM. Dan saya kira tidak ada pilihan. Negara mau maju, pemerintah daerah mau maju, bahkan keluarga mau maju, itu ya tidak ada lain. Kecuali pilihan yang meningkatkan kadar SDM yang ada. Itu kalau kita di Indonesia, pilihannya adalah formalin, formal. Pendidikan formal. S1, S2, S3, S4, dan daerah. Itu langsung pada guru besar kalau di dosen. Keyadiran Universitas Muhammadiyah Jakarta akan melakukan berbagai pengabdian dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Selain pelaksanaan kegiatan wajib seperti KKN dan lainnya, UMJ juga akan berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota Ternate. Tim Liputan, Kamalama TV